Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua kembali lagi bertemu dengan ibu ya tentunya masih di pelajaran yang sama pelajaran IPS tapi tentunya dengan materi yang berbeda ya Oh ya apa kabarnya kalian hari ini ya ibu doakan semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dimanapun kalian berada tidak kekurangan satu apapun ya kalian selalu diberikan kesehatannya diberikan kelancaran rezeki dan dijauhkan dari segala marah bahaya dan juga penyakit baik anak-anak sekalian hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita ya setelah di minggu sebelumnya Ibu menjelaskan ke kalian tentang apa keadaan fisik Indonesia masih di subab yang sama yaitu di subab e kondisi alam Indonesia tapi dengan judul materi yaitu keadaan fisik wilayah dimana disitu kalian mempelajari tentang letak geologis Indonesia ya kemudian kalian disitu juga mempelajari tentang bentuk muka bumi Indonesia sama kalian mempelajari tentang keadaan iklim yang terjadi di Indonesia nah kali ini Ibu akan lanjutkan materinya yaitu yang kedua tentang flora dan fauna ya Nah di sini flora dan fauna yang dibahas ini lebih ke flora dan fauna yang ada di Indonesia tentunya nah sebelum Ibu masuk ke materi Ibu ingin menjelaskan dulu tujuan dari kita mempelajari ini ya terutama untuk kalian nanti apa sih tujuan dari mempelajari materi tentang flora dan fauna ini ya tujuannya Ibu harap yang pertama kalian bisa mengetahui tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia kalian bisa mengetahui kalian bisa menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia kemudian kalian bisa menjelaskan apa karakteristik flora yang ada di Indonesia ya kemudian kalian bisa menyebutkan contoh-contoh flora-flora yang ada di Indonesia berdasarkan karakteristik flora tersebut karakteristik wilayah flora tersebut nah kemudian kalian juga bisa menjelaskan tentang persebaran fauna di Indonesia kalian bisa menyebutkan tipe-tipe fauna di Indonesia dan kalian juga bisa menyebutkan jenis-jenis hewan berdasarkan tipe-tipe jenis-jenis fauna atau hewan berdasarkan tipe-tipe persebarannya oke tanpa banyak bicara lagi untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya materinya materi yang kedua tentang flora dan fauna oke nah negara kita Indonesia ini memiliki kanekaragaman hayati yang sangat tinggi baik itu floranya tumbuhan ataupun fauna yaitu hewan ya nah jadi bisa membedakan ya flora dan fauna kalau flora itu tumbuhan fauna itu untuk hewan nah keanekaragaman hayati di Indonesia ini masuk dalam kategori tiga besar dunia bersama dengan Brazil yang ada di Amerika Selatan dan juga Zaire yang ada di Afrika nah merupakan suatu kebanggaan tersendiri ya untuk kita ya bahwa negara kita Indonesia ini keanekaragaman peragaman hayatinya ya baik itu flora fauna flora ataupun faunanya itu masuk dalam kategori tiga besar di dunia ya setelah Brazil yaitu negara yang ada di Amerika Selatan kemudian Zaire negara yang ada di menu Afrika dan juga kita Indonesia ya nah berkaitan dengan persebaran flora dan fauna di dunia ya bahkan di Indonesia persebarannya itu tidak merata jadi antara negara satu dengan negara lainnya jenis flora atau faunanya itu berbeda antara satu dengan yang lain kita nggak usah jauh-jauh perbandingan antar negara kita yang dekat ajalah ambil negara kita sendiri ya Indonesia nah tiap wilayah di Indonesia itu memiliki jenis flora dan fauna yang berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya nah nggak semua berbeda sih ya ada jenis-jenis flora dan fauna tertentu yang dimana di setiap wilayah bisa kita temukan tapi ada juga jenis flora dan fauna tertentu yang hanya bisa kita temukan di satu atau beberapa wilayah saja nah kenapa persebaran flora dan fauna di dunia bahkan di Indonesia itu tidak merata hal ini karena disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ya pertama ada faktor klimatik atau biasa disebut juga dengan iklim nah ini berkaitan dengan curah hujan ya suhu kelembapan udara ataupun angin nah maksudnya kayak gini curah hujan di suatu wilayah itu kan berbeda-beda nah ini berkaitan dengan jenis flora atau faunanya kayak misalnya di negara Arab ya Arab itu kan negara yang memiliki curah hujan yang sangat rendah ya banyak terdapat gurun pasir tidak apa tidak semua flora atau fauna bisa hidup di negara tersebut hanya tumbuhan dan hewan yang memiliki karakteristik tertentu yang mampu hidup di negara tersebut ya contohnya floranya atau tumbuhannya adalah kaktus ya kenapa kaktus bisa hidup di sana karena kaktus ini memiliki kemampuan untuk menyerap air ya dan menyimpan dan apa bertahan hidup di daerah yang kering dan panas begitu juga dengan faunanya kita bisa temukan unta ya kan nah kalau kita perhatikan unta itu memiliki punuk ya kan di bagian punggungnya itu ada punuk nah punuknya itulah yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan atau cadangan air ya karena daerahnya memang di daerah sana itu memang kurang nah itu ya berkaitan dengan curah hujan kemudian suhu ya berkaitan dengan tinggi rendahnya suhu panas atau dinginnya kayak misalnya pingwin ya pingwin itu hanya bisa hidup di suhu yang dingin ya contohnya dikutup nah kalau pingwin dibawa di Indonesia apalagi ke Pontianak yang suhunya panas aduh mungkin ya nggak akan bisa bertahan ya Nah begitu juga di Indonesia misalnya apa ya gajah ya gajah gajah kalau gajah sih ada sebenarnya yang bisa hidup di daerah dingin ya namanya mamut ya tapi sekarang itu kayaknya udah punah ya itu memang gajah yang hidup di daerah es mamut itu tapi kalau gajah-gajah biasa dia tidak akan mampu bertahan hidup di daerah es atau daerah dingin ya karena bulunya tidak terlalu tebal kemudian kelembapan udara ya ini berkait apa kelembapan udaranya rendah atau tinggi kemudian angin nah angin juga berpengaruh dengan persebaran flora dan fauna contohnya misalnya kayak gini ya ketika angin bertiup ya maka secara tidak langsung serbuk-serbuk bunga ya atau biji-biji yang ada pada bunga-bunga atau tumbuhan itu akan terbang mengikuti arah angin ketika angin berhenti serbuk-serbuk atau biji-biji tersebut akan jatuh ke tanah nah tepat jatuhnya itulah kemudian yang akan menjadi tempat tumbuh flora-flora atau tumbuhan tersebut nah itu ya contoh contoh persebaran yang berkaitan dengan klimatik atau iklim nah faktor yang kedua itu adalah edafik atau tanah ini berkaitan dengan kesuburan tanahnya nah ini tidak lepas ya dari faktor yang pertama ya kesuburan tanah pasti ada kaitannya dengan faktor iklim ada hewan yang mampu hidup di daerah yang agak kering atau tandus atau kurang subur gitu juga dengan tumbuhan kemudian yang ketiga topografinya atau reliefnya ya topografi atau relief ini berkaitan dengan ketinggian tempat dan kemiringan lereng nah ini entah itu dataran rendah dataran tinggi pegunungan ya nah itu apa berkaitan dengan topografi misalnya kayak gini tanaman teh ya kan teh itu hanya tanaman teh itu bisa tumbuh di tempat yang topografi atau reliefnya ketinggian tempatnya itu tinggi misalnya daerah pegunungan ya nah kemudian kalau teh hidup di daerah dataran rendah tidak bisa karena suhunya terlalu panas makanya tanaman teh itu ketika kalau kalian pernah melihat puncak pernah ke puncak ya atau mungkin pernah melihat gambar di google ya tentang puncak atau bugor atau menonton televisi tentang pesanan alam di puncak ya kan itu kan tumbuhnya di daerah dataran tinggi ya topografi memiliki ketinggian tempatnya tinggi kemudian reliefnya miring biasanya kemiringan memiliki kemiringan lereng tertentu makanya dibuat seperti tangga ya tangga atau berundak-undak gitu ya nah kemudian yang keempat faktor biotik atau biasanya disebut dengan makhluk hidup nah faktor biotik ini berkaitan dengan migrasi atau perpindahan yang dilakukan oleh manusia ataupun hewan ibu contohkan seperti ini misalnya ada burung hingga di pohon ya ada burung hingga di pohon dia metik buah yang ada di pohon tersebut nah kemudian ketika buahnya sudah dipetik dia pindah dia terbang sambil membawa buah tersebut ya pindah kemudian dia berhenti di pohon di suatu tempat lain nah disitu dia memakan buah tersebut kemudian bijinya sama burung tersebut dibuang dibuang nah secara tidak langsung burung tersebut membantu proses migrasi tumbuhan tadi ya perpindahan atau migrasinya dari pohon dari satu tempat ke tempat yang lain nah kalau yang dilakukan manusia juga kurang lebih misalnya nih saya ya saya habis nangkap ikan arwana ya kan nah ini kan lagi banjir nih akan dipetik di bawah kan nah eh ketika itu saya dapat ikan arwana kemudian saya membawanya ke Jakarta untuk dijual nah secara tidak langsung disitu saya berperan terhadap perpindahan atau migrasi hewan hewan ya jadi faktor biotik ya atau faktor makhluk hidup next lanjutkan ya nah kita masuk yang pertama tentang persebaran flora di Indonesia ini kelihatan ya semoga kelihatan tulisannya ya nah flora di Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok kalau tulisannya kurang jelas kalian bisa lihat di buku paket halaman 68 ya anak-anak ya nah flora di Indonesia ini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu Indomalayan yang pertama ini wilayahnya meliputi Indonesia bagian barat seperti pulau Sumatra pulau Kalimantan pulau Jawa dan juga pulau Bali ya kemudian yang kedua Indo-Australian meliputi wilayah Indonesia bagian timur seperti pulau Nusa Tenggara ya baik itu Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur kemudian Sulawesi Kepulauan Maluku dan juga Papua nah jadi diingat ya flora di Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok Indomalayan ingat aja Oh satu Indomalayan karena ini dekat dengan Malaysia misalnya kayak gitu kan Indomalayan wilayahnya berarti Oh Sumatra Kalimantan Jawa sama Bali ada empat ya kan kemudian yang agak ke mana ke timur dikit itu Indo-Australian ya Indo-Australian ini Oh mulai dari pulau Nusa Tenggara Sulawesi Maluku sama Papua ada empat wilayah juga gitu ya Nah ini karakteristik flora Indonesia Barat dan Indonesia Timur ini perbedaannya ya ini tabel karakteristiknya kita lihat dulu dari Indonesia Barat di Indonesia Barat ini banyak terdapat jenis tanaman meranti-meranti dan anggrek ya anggrek bulan anggrek hitam anggrek putih itu paling banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian Barat terutama karena anggrek termasuk tanaman liar ya Nah kemudian terdapat berbagai jenis rotan nah tanaman rotan ini memang banyak ditemukan di hutan-hutan yang masih sangat alami ya sebetul terlebat masih banyak terdapat tanaman-tanaman rotan Nah biasanya tanaman rotan ini akan dimanfaatkan untuk kerajinan tangan oleh masyarakat entah dibuat tas dibuat keranjang yang untuk nyimpan buah atau sayur itu yang biasa di pasar-pasar ya atau mungkin dibuat kursi juga ada atau mungkin dibuat apa ya caping itu ya topi petani itu ya atau mungkin dibuat untuk kerajinan tangan yang lainnya kemudian yang ketiga karakteristiknya di Indonesia bagian Barat Indonesia bagian Barat ini tidak terdapat hutan kayu putih ya jadi di Indonesia Barat ini tidak terdapat tanaman kayu putih kemudian di Indonesia Barat jenis tumbuhan Matoa atau Pometia pinata ini sangat sedikit Matoa itu buah ya tanaman buah nanti ada contoh gambarnya habis ini dibuat kan kemudian jenis tumbuhan sagunya juga sedikit dan yang terakhir terdapat berbagai jenis nangka ya tahu nangka kan pasti pernah makan nangka ya jadi di Indonesia Barat ini memang jenis nangkanya banyak ya tapi yang ibu ketahui hanya nangka yang biasa ibu makan sama cepedak itu aja sih nggak tahu ibu yang jenis lainnya apa nama-namanya ya Nah oke kita masuk tentang untuk flora Indonesia Timur karakteristiknya yang pertama jenis meranti-merantiannya hanya sedikit nah meranti-merantian ini jenis tumbuhan yang sangat besar dan tinggi ya dulu kalau kalian masih ingat pelajar materi sebelumnya tentang sumber daya sumber daya alam Indonesia itu kan ada pohon meranti pohon apa yang tinggi-tinggi itu ya pokoknya pernah ibu jelaskan sama kalian Nah itu termasuk jenis meranti-merantian Nah kalau Indonesia Timur jenis meranti-merantiannya memang hanya sedikit ya tidak sebanyak yang ada di Indonesia Barat kemudian di Indonesia Timur tidak terdapat jenis hutan tidak ada ya tidak ditemukan kalaupun ada sangat jarang sekali kemudian di Indonesia Timur ini terdapat hutan kayu putih nah kebalikannya kalau di Indonesia Barat tidak terdapat hutan kayu putih di Indonesia Timur kita bisa menemukan banyak hutan kayu putih ini di daerah Nusa Tenggara sama Sulawesi ini banyak nah ini yang hutan kayak tanaman kayu putih ini yang kemudian akan dimanfaatkan untuk apa minyak ya minyak kayu putih yang biasa untuk mengangkat badan yang nggak mungkin kalian masih biasa pakai kalau masuk angin kemudian di Indonesia Timur ini terdapat berbagai jenis tumbuhan matowa khususnya di wilayah Papua ya bisa dikatakan atau ini mungkin memang berasal dari Papua ya paling banyak ditemukan di wilayah Papua ada di Indonesia Barat matowa ini tapi cuma jenisnya sangat sedikit tidak sebanyak yang ada di Indonesia Timur kemudian di Indonesia Timur banyak tumbuhan sagu bahkan tumbuhan atau tanaman sagu ini menjadi bahan makanan pokok pengganti nasi untuk masyarakat Indonesia bagian timur terutama masyarakat Sulawesi Ambon ya so emak Sulawesi sama Kepulauan Maluku nah itu ya sagunya ini bisa sebagai pengganti nasi kemudian yang terakhir tidak terdapat jenis nangka ya Nah kalau di Indonesia Barat ada jenis berbagai jenis nangka kalau di Indonesia Timur tidak ada Hai nah ini ya contoh flora Indomalayan atau Indonesia Barat nah ini contoh meranti ya kruing agatis itu kan bisa termasuk jenis meranti-meranti ini tanaman meranti ya ini bawahnya kalau kalian perhatikan besar sekali ya tumbuh pohonnya sangat tinggi sekali ya kemudian ini bunga bangkai dan rafresia Arnoldi ini ya bisa dikatakan tumbuhan khas atau endemiknya Indonesia Barat ya ini tidak di semua tempat bisa ditemukan ini termasuk tumbuhan yang sudah sudah hampir punah atau sudah langka ini kantong semar ya ini juga ditemukan bisa ditemukan di hutan-hutan apa hujan tropis yang ada di Sumatera atau Kalimantan nah uniknya kantong semar ini ini kan kalau kalian lihat bagian ininya kebuka ya ketika ada tumbuhan hingga di sini secara tidak langsung dia akan mengatuk nah nanti tumbuhan eh maaf ketika ada hewan ya hewan yang hingga di sini ya berhenti di sini nanti dia secara tiba langsung akan langsung mengatuk nah jadi dia memaksa hewan-hewan kecil yang hingga di apa pinggir-pinggirnya sini kemudian nah ini ada anggar hitam ya termasuk salah satu janak tamandiar anggar hitam ini juga memiliki hasilnya adalah untuk obat-obatan Hai Nah kalau ini contoh flora indo-australian atau Indonesia timur nah ini ya tanaman kewi putih tuh kayak gini anak-anaknya nah ini nanti daunnya yang diambil daunnya ini kalau kita petik ya memang akan menitmen apa mengeluarkan aroma ya aroma yang segar agak-agak hangat gitu jadi kalau kita cium agak apa ada aroma-aromanya terus kalau kita gosok-gosokkan ke tangan tuh tangan memang akan menjadi anggar hangat nanti daunnya ini yang akan diambil minyaknya ya minyaknya cairanya untuk menjadi minyak kayu putih nah ini matawan ya nah ini mata anak-anak mungkin kalian pernah melihat nih banyak ya di pinggir-pinggir jalan dijualin kalau memang lagi musim dan tuh pohonnya pun biasa sih kita temukan cuman memang tidak banyak ya masih banyak di Indonesia di Indonesia bagian timur terutama di Papua paling banyak notewa nah ini sagu ya ini nanti yang bisa dijadikan makanan pengganti nasi diambil dari bagian dalam sini sakunya ya ada proses pengambilannya jadi nggak langsung ditebang langsung dimakan tuh nggak ada prosesnya nah ini ya ibu tuh kasih tahu kalian ini namanya buah merah buah merah ini khasnya Papua satu hanya bisa ditemukan di wilayah Papua ya ini kalau kita lihat sepintas memang mirip nangka tapi warnanya merah ya tapi kalau dibuka tuh dalamnya warna putih ya ibu juga belum pernah melihat secara langsung sih masih hanya sering melihat di gambar ya buah merah ini kalau disana sih biasa dijadikan konsumsi tapi juga sekarang hasilnya juga sebagai obat-obatan ya khasnya obat-obatnya sudah diakui juga ya bahkan sudah banyak diproduksi ya dan kemudian dijual di pasaran oke tadi fauna udah kita sekarang masuk yang B tentang persebaran eh maaf tadi flora ya sekarang kita masuk yang B tentang persebaran fauna di Indonesia nah kalau tadi persebaran flora di Indonesia itu dibagi menjadi dua ya Indo Malayan sama Indo Australian kalau persebaran fauna di Indonesia ini dibagi menjadi tiga kelompok nah yaitu yang pertama fauna Indonesia Barat atau dikenal dengan Asiatis nah wilayahnya sama Sumatera Jawa Kalimantan dan Pulau Bali kemudian yang kedua ada fauna Indonesia tengah atau peralihan meliputi wilayah pulau kepulauan Nusa Tenggara ya kemudian Sulawesi dan kepulauan Maluku dan yang ketiga ada fauna Indonesia Timur atau Australis ya ini meliputi wilayah pulau Papua pulau Halmahera dan kepulauan Aru nah bedanya ya kalau di flora tadi ada dua Indo Australian sama Indo Malayan kalau fauna ada tiga nah ini ya ada fauna tambahannya ini ada fauna Indonesia Tengah sama Indonesia Timur Indonesia Tengah tambahan nah Indonesia Barat Asiatis ingat aja ya wilayahnya Sumatera Jawa Kalimantan sama Bali kalau Indonesia Tengah atau biasa disebut peralihan itu Nusa Tenggara Sulawesi dan Maluku fauna Indonesia Timur ini wilayahnya Papua Halmahera dan kepulauan Aru nah apa sih perbedaan antara antara hewan-hewan yang ada di ketiga wilayah ini ya ibu jelaskan singkat aja perbedaannya kalau Indonesia Barat atau Asiatis ini memiliki hewan dengan ciri-ciri tubuh yang besar-besar ya kemudian jenis burungnya itu berwarna gelap bulu-bulu burungnya itu berwarna gelap nah kemudian kalau Indonesia Tengah atau peralihan ya ini merupakan fauna wilayah endemiknya fauna endemik Indonesia endemik tuh khas ya khasnya Indonesia jadi hanya bisa hanya ada ditemukan di wilayah Indonesia saja nah kalau Indonesia Timur atau Australis ya ini ada beberapa ada hewan yang memilik apa yang mirip dengan hewan yang ada di benua Australia kemudian banyak terdapat jenis burung-burung yang bulunya berwarna-warni kemudian persebaran fauna di Indonesia yang dibagi menjadi tiga kelompok ini dipisahkan oleh dua garis hayal ingat ya dua garis garis hayal artinya garis ini merupakan garis hayal jadi kalau kalian nyari di atas langit nggak akan ditemukan ya namanya juga garis hayal nah garis hayalnya apa saja yang pertama ada garis velas ya garis velas ini memisahkan antara fauna Indonesia Barat atau Asiatis dan fauna Indonesia Tengah atau peralihan kalau yang kedua ada garis Weber ini memisahkan antara fauna Indonesia Indonesia Tengah atau peralihan dan fauna Indonesia Timur atau Australis nah ini gambarnya ya pembagian wilayah sebaran fauna ini garis hayalnya nih ada garis velas ada garis Weber jadi antara fauna Indonesia Barat ya sama Indonesia Tengah itu dipisahkan oleh garis velas sedangkan antara Indonesia Tengah sama Indonesia Timur dibedakan oleh garis Weber ingat ya jangan sampai terbalik ya ingat apa ingat bata bata artinya Barat Tengah ya artinya fauna Indonesia Barat sama fauna Indonesia Tengah itu garis velas kalau Weber itu temur temur ya berarti garis Weber ini memisahkan Indonesia Tengah dengan Indonesia Timur aja ya oh ya ingat aja kata Bu Rizky bata Barat Tengah oh garis velas kalau garis Weber temur Indonesia Tengah sama Indonesia Timur nah itu ya oke kita lanjutkan nah kenapa sih ya kenapa sih fauna Indonesia Barat ini disebut dengan Asiatis sedangkan fauna Indonesia Timur Australis ya Asiatis ini kan berarti ada mirip-miripan dengan wilayah Asia ya terus bentuknya juga besar-besar sedangkan Indonesia Timur ini Australis ya bentuk ada yang bentuknya mirip dengan yang ada di benua Australia dan Indonesia Tengah itu peralihan jadi ini berkaitan dengan sejarah membentukkan benua-benua yang ada di dunia ya nah ini gambar bentuk benua dari waktu ke waktu awalnya di bumi kita ini hanya ada satu benua saja yaitu benua Pangea namanya ini hanya besar satu aja kayak gini ya nih Indonesia tuh di sebelah sini nah Pangea ini kemudian terpecah menjadi dua ada Laurasia dan Gonwana nah Laurasia ini nantinya akan menjadi benua Eropa, Asia dan Amerika Utara kalau Gonwana ini Australia, Afrika, Afrika sama Amerika bagian selatan Indonesia masuknya ke sini ya barulah kemudian benua itu dari dua benua ini terpecah lagi menjadi bentuknya seperti sekarang ini ya termasuklah Indonesia di sini jadi dulunya Indonesia ini menyatu dengan daratan Asia ini anak-anak ya makanya juga dengan Australia ini ya makanya bagian barat disebut fauna asiatis sedangkan yang bagian timur fauna Australian ya Australis ya sedangkan yang tengah itu peralihan karena memang khasnya Indonesia nah ini hanya sekedar pengetahuan aja tambahan untuk kalian saja ya nah sekarang kita lihat contoh-contoh fauna Indonesia Barat atau asiatis nah ini kan badannya gede-gede kan nah yang pertama ada gajah, harimau, badak bercula satu sama tapir hewan-hewan ini termasuk hewan-hewan yang sudah langka atau hampir punah ya jadi kita sebagai kita ya dan bahkan kalian sebagai generasi muda itu harus menjaga agar hewan-hewannya tidak sampai punah gimana caranya? dengan cara dilestarikan ya jangan diburu apalagi gajah ini gadingnya ini paling banyak diambil ya karena kasetnya ini sebagai obat kalau harimau itu diburu biasanya diambil kulitnya badak bercula satu maaf ya oke badak bercula satu ini biasanya eh eh sorry badak bercula satu ini biasanya diambil culanya ini ya ini juga dijadikan obat ya katanya fungsi untuk obat nah tapir juga ini sudah apa agak punah nah tapir ini warnanya lucunya hitam putih ya kan depannya hitam, belakangnya putih ini kan tapir ya nah ada lagi ini jenis monyet-monyet nah di di apa fauna Indonesia Barat atau asiatis ini banyak terdapat jenis monyet-monyet atau jenis kerak nah ini ada bekantan ya atau biasanya di sebenarnya kerak Belanda karena kalau kita lihat hidungnya ini mancung ya kan ini terlalu mancung sih sebenarnya ya ini bekantan juga banyak kita temukan di wilayah Kalimantan ya Kalimantan Tengah itu juga masih ada banyak ya ini juga udah hampir punah ini bekantan ini ya lutung jawa ini bulunya warna hitam semua ya kemudian ini monyet ya monyet yang biasa ya monyet yang biasa sih ini ya ini monyet ya kan kemudian ini orang hutan ya ini orang hutan ukuran kalau orang hutan dewasa ini ukurannya sudah lebih besar dari jenis-jenis kerak lainnya ya bahkan bisa menyamai bentuk tubuh manusia kalau yang gedenya ini yang bayi-bayi orang hutannya karena ya lucu-lucu kan ya ini kayak kalian ya oh enggak deng lucuan kalian masih ya nah ini juga termasuk hewan-hewan yang sudah hampir punah ya anak-anak sekalian ya jadi jangan sampai lah nanti kalian ketika dewasa tidak bisa melihat hewan-hewan ini ya apalagi hewan-hewan yang lucu-lucu ini ya yang imut-imut ini ya jangan sampai anak cucu kita juga jangan sampai enggak bisa melihatnya ya jadi kita harus bisa menjaga dan melestarikan mereka agar tetap bisa bertahan hidup ya karena hewan juga ciptaan Allah ya mereka punya hak untuk hidup dan untuk tinggal di muka bumi ini nah ini juga termasuk jenis hewan Indonesia Barat ya ada rusa kijang ya bedanya apa nih rusa sama kijang bedanya nih di ukuran apanya nih tanduknya ya kijang tuh lebih tinggi kalau rusa itu lebih pendek ya terus di pelanduk kancil pernah dengar cerita kancil mencuri ketimun nah inilah kancilnya itu ya atau kalau kalian dulu kalau kalian suka nonton film ini pada jaman dahulu ya pada jaman dahulu nah itu kan ada cerita tentang si kancil yang cerdik itu kan ya kancil tuh kayak gini kemudian ini ada jenis burungnya jenis burung-burungnya ini ada burung enggang ya enggang gading biasa disebut ya nah ini merupakan burung khasnya kalimantan ya bahkan kalimantan barat maskotnya adalah burung enggang gading ini enggang biasanya dikenal orang ya jadi kalian jangan sampai gak tau ya kalau ditanya apa burung khas kalimantan barat itu apa awas gak tau jawabannya adalah burung enggang ya ingat maskotnya kalibar itu adalah burung enggang ini elang jawa ya elang jawa kalau kalian tau burung lambang indonesia lambang negara kita ya garuda ya itu elang jawa ini sebenarnya ya anak-anak ya kemudian ini ada burung merak si cantik ya si cantik ini ya ini kalau apa namanya nih bulu-bulunya ini mekar wuuuh cantiknya luar biasa ya bagus banget nah sekarang kita lihat ke fauna indonesia tengah atau peralihan dimana fauna-fauna ini merupakan fauna endemiknya indonesia ya yang pertama ada anoa ya anoa ini bentuknya seperti kerbau cuman ukurannya lebih kecil tanduknya kalau kerbau itu kan seingat ibu ya tanduknya itu lurus ini enggak agak agak bengkok ke belakang ya kemudian ada babi rusa ya babi rusa ini babi tapi yang ada tanduknya seperti rusa ya kemudian ini ada komodo ya hewan reptil jaman purba yang masih ada sampai sekarang ya ini satu-satunya reptil purba yang masih hidup sampai sekarang dan hanya ada di indonesia ini komodo juga jumlahnya sudah semakin sedikit ya ini mereka ada di pulau komodo di Nusa Tenggara di kepulauan Nusa Tenggara sana pokoknya ibu lupa NTB atau NTT kalau enggak salah ya nah ini memang disitu termasuk tempat pelindungannya ya tempat pelindungan komodo ini nah ini ya jumlahnya sedikit hampir punah ya jadi harus dijaga ini termasuk karnivora ya karena dia memakan daging nah ini ya next kemudian nah ini juga masih hewan Indonesia Tenggara penalihan ini ada namanya kuskus ya kuskus ini kuskus bukan tikus sepertinya bukan kuskus ini apa ya seperti apa ibu juga belum melihat secara langsung ya anak-anaknya kalau kita lihat kayak musang kali ya nah ini kuskus tapi ya bentuknya seperti ini lah ya intinya ya ini ada Tarsius nah Tarsius ini dia ini termasuk ini ya jenis monyet tapi monyet mini monyet yang ukurannya paling kecil di dunia ya dia ini termasuk hewan pengerat artinya pengerat itu dia beraktifitas di malam hari ya jadi kalau malam hari dia aktivitas nyari makan tapi kalau siang harinya dia akan tidur ya kan matanya belok lucuan kecil ya mini banget dia mini kecil banget ya paling ukurannya itu sebesar telapak tangan orang dewasa lah kemudian ini ada burung maleo ya ini endemiknya ya endemik banget ini banyak ini bisa kita temukan di Sulawesi cuman jumlahnya sudah semakin berkurang karena apa burung maleo ini sering diburu kemudian telurnya juga biasanya diambil ya padahal sebenarnya ini apa ya hewan yang sangat dilindungi sekali ya tapi udah ada peraturannya kalau memburu burung-burung apa gak hanya burung ya hewan-hewan atau tumbuhan yang dilindungi itu bisa masuk penjara ya ada hukumnya ini ternggiling nah ini ya ternggiling nih kayak gini kan nah ini kalau dia apa terancembaya kan muter-muter nih ya ternggiling nih oke terakhir kita masuk di contoh fauna Indonesia Timur atau Australis nah ini kan ibu bilang kalau Indonesia Timur dia banyak terdapat jenis burung-burung yang burungnya indah-indah sepertilah si cendrawasi ini ya kalau lihat warnanya burungnya cantik banget kan ada juga burung kakak tua ini kan tau kan lagunya burung kakak tua nah ini ya kemudian ada burung kaswari ya next ada burung nuri ini yang bawel katanya burungnya bisa ikutin kita ngomong kakak tua juga katanya iya sih ya tapi ibu juga gak tau karena ibu belum pernah berbincang langsung dengan si kakak tua atau si nuri ini kemudian nah ini ada walabi walabi ini sama seperti kangguru cuma kangguru sama seperti kangguru cuma ukurannya lebih kecil lebih kecil dibandingkan kangguru kalau walabi nah ini ada kantungnya dimana disini biasanya dia akan menggendong anaknya nah ini kantungnya kemudian ini ada kangguru pohon sama kangguru tapi dia ini hidupnya di pohon kali ya mungkin ya bisa menjadi pohon nah ini juga ada kantungnya ada kepala anaknya nongol dan ini ada tanda irian ukurannya kecil kayaknya sih lebih kecil dari ukuran landak biasa ya ini landak irian ini kalau untuk melindungi diri duri-durinya akan ngemekar ngembang oke ya anak-anak ibu rasa cukup sampai disini dulu materi yang ibu jelaskan ya jangan lupa kerjakan tugas kalian yang sudah ibu share di classroom ya akhir kata untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan sampai disini ya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pesan ibu jaga selalu kesehatan kalian ya jaga jarak tetap di rumah saja kalau tidak penting-penting ya tidak ada keperluan mendesak untuk keluar ya kalau pun kalian keluar patuhi protokol kesehatan ya 3M memakai masker ya kemudian menjaga jarak habis itu mencuci tangan ya nah oke ibu cukupkan sampai disini dulu sekian dan terima kasih akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati